Sejumlah warga di Gaza menyampaikan kritikan kelompok Hamas karena gagal mengakhiri perang dengan Israel yang telah menghancurkan jalur Gaza. Menurut salah satu warga Gaza Um'ala, Hamas telah memimpin rakyat Palestina dalam pemusnahan. Yang menyebut jika para pemimpin Hamas tertarik untuk mengakhiri perang dan mengakhiri penderitaan rakyat Palestina, mereka pasti akan menyetujui kesepakatan. Warga Gaza tersebut mengatakan kepada AFP apakah Hamas bertanggung jawab atas keterlambatan mencapai gencatan senjata baru. Sebagian warga Gaza yang hidup dalam iklim ketakutan dan pembatasan sejak Hamas merebut kekuasaan di wilayah itu. Mereka menyalahkan kelompok Islam atas kehancuran besar yang disebabkan oleh perang tersebut. Amerika Serikat khawatir Israel akan secara proaktif memicu perang besar-besaran dengan Hezbollah. Menteri Pertahanan Ash Lloyd Austin baru-baru ini menyampaikan ketakutan ini kepada mitranya dari Israel, yaitu Yov Kallen. Washington telah mengintensifkan upaya diplomatik untuk mencegah skenario seperti itu. Ketegangan lintas batas meningkat setelah Israel membunuh seorang komandan utama perlawanan di Lebanon Selatan, yang mendorong Hezbollah meluncurkan rentetan roket besar-besaran. Para pejabat senior Amerika Serikat mengatakan bahwa pemerintah khawatir Israel berencana melakukan langkah proaktif guna melawan perlawanan Lebanon di front utara, sehingga ditakutkan dapat memicu perang besar-besaran tanpa strategi yang jelas. Amerika Serikat telah menjatuhkan sanksi terhadap kelompok ekstremis kekerasan Israel Zaf 9 yang memblokir dan merusak konvoy bantuan kemanusiaan ke Gaza. Kelompok ini diduga menjarah dan membakar truk-truk bantuan, menghambat aliran bantuan yang sangat dibutuhkan ke wilayah tersebut. Para pengunjuk rasa meningkatkan serangan mereka terhadap konvoy, terutama saat mereka melewati tepi barat yang diduduki. Mereka bahkan membakar dua truk bantuan di daerah Hebron Hills. Sansi tersebut memblokir aset kelompok itu di Amerika Serikat dan melarang warga Amerika untuk melakukan transaksi dengan mereka. Sansi tersebut dikeluarkan oleh Biden untuk hukuman terhadap individu dan entitas yang merusak perdamaian, keamanan, dan stabilitas di tepi barat yang diduduki. Duta Besar Israel untuk PBB Gilad Erdan bersumpah untuk melakukan pembalasan terhadap PBB yang telah memasukkan Israel ke dalam daftar hitam. Dirinya menggambarkan daftar hitam sebagai hal yang memalukan. Atas tindakan itu, Kabinet Israel berunding membahas serangkaian tindakan balasan terhadap badan-badan PBB. Meskipun belum ada keputusan akhir yang diambil, disebutkan mereka akan melakukan perlambatan atau bahkan penolakan total terhadap perpanjangan visa staff PBB. Israel juga akan melakukan boycott terhadap pejabat penting PBB serta penghentian dan pengusiran misi PBB. Sasaran potensial dari tindakan hukuman Israel adalah UNICEF, kantor PBB untuk koordinasi urusan kemanusiaan atau OKA, dan koordinator khusus PBB untuk proses perdamaian Timur Tengah atau UNSCO. Download Tribune X sekarang, menghadirkan lokal menjadi Indonesia.